Intro Setelah lebih dari 10 tahun Toyota Agya muncul di Indonesia sebagai mobil Toyota paling murah Hari ini di EMS 2023 Toyota memperkenalkan Agya GR Sport Ini adalah Agya yang paling baru Di sini logonya Toyota ya, bukan burung Jadi keren banget Kita lihat yuk bagaimana mobil ini dibandingkan dengan Agya yang sebelumnya Saya Kelly untuk Project G Welcome to Project G Toyota Agya merupakan salah satu pelopor mobil murah dan ramah lingkungan Atau disebut LCGC yaitu Low Cost Green Car Yang merupakan program pemerintah saat itu Kemunculannya pertama kali pada EMS 2012 tepat 11 tahun lalu Saat ini menjadi ciri dari LCGC yaitu mengubah emblem Toyota dengan menggunakan logo Garuda Bukan AM geprek ya Pada EMS 2023 beberapa hari lalu Toyota Astra Motor memperkenalkan All New Astra Toyota Agya dan Toyota GR Sport Toyota memberikan transformasi yang sangat signifikan Terutama pada Agya GR Sport yang memiliki desain yang sangat sporty Komentar para netizen khususnya di channel TikTok Project G Bilang mobil ini mirip dengan Brio dan Etios Valko Apa benar? By the way, pesaing utama dari Honda Brio ini mempunyai perubahan juga pada sektor mesin Yaitu mesin berkode WAVE dengan kapasitas 1200 cc Tiga silinder dual VPTI Menghasilkan tenaga 88 HP pada 6000 RPM Serta torsi 112 Nm pada 4500 RPM Toyota mengklaim dari mesin tiga silinder ini memiliki torsi yang lebih kuat dibanding mesin empat silinder Penerapan transmisi CVT baru pun mendukung efisiensi bahan bakar yang sangat baik saat berkendara Generasi terakhir yang diluncurkan dari Toyota ini memiliki panjang 3,7 meter Dan lebar 1,6 meter Serta tinggi 1,5 meter Dan wheelbase 2,5 meter Untuk bagian velg pun saat ini sudah menggunakan Ring 15 Dan Toyota mengklaim peningkatan pada sistem suspensi yang jauh lebih baik Dimana dikembangkan sesuai dengan keadaan jalan di Indonesia Dari info yang kami dapat, Noagia memiliki posisi duduk yang lebih baik Dan peningkatan fitur kenyamanan yang signifikan dibanding generasi sebelumnya Untuk interior, sayangnya kami belum bisa berbicara banyak Karena saat EMS 2023 hari pertama, kacanya masih digelapin loh Tapi menurut kami, harusnya perubahan interior tidak akan jauh berbeda dari Agia sebelumnya yang sudah memang cukup baik Dari segala perubahan tersebut, harga all new Toyota Agia dan Agia JR Sport Rencananya akan dijual dari harga 159 jutaan hingga 180 jutaan rupiah saja Jadi mari kita tunggu, apakah new Agia ini bisa menjadi kendaraan favorit baru di segmen low hatchback Itulah tadi, informasi sedikit mengenai new Agia 2023 Berhubung interiornya belum kelihatan, mungkin nanti ya kita kasih gambar isinya seperti apa Sementara inilah yang bisa kita dapatkan dari EMS 2023 Saya Kary untuk Project G, sampai jumpa